Intro Nah, Pak Menteri ESDM sekarang kembali ke Oh, kalau Gereta Abe itu namanya beyond call of duty, Pak, itu namanya jatuh cinta Oh, Anda sudah jatuh cinta di situ? Iya, kalau tidak tidak bisa, Pak, beres, Pak Jadi di sini betul-betul ada romantisme di situ, ya? Ya, mungkin bukan romantisme ya, kalau jatuh cinta itu ya jatuh cinta saja, gitu Kan tidak ada alasannya? Iya, 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 betul, betul, tidak ada alasannya Kalau ada alasannya itu bukan jatuh cinta, namanya Itu Anu masih mau curang aja Betul, mau curang aja itu Jadi Anda ternyata juga filosofi jatuh cinta juga ahli ya di situ Iya, Anda ahli lah Pak Menteri, yang saya betul-betul Anu sekarang mau tanyakan ke Anda Yaitu mengenai, kalau report oke kan sudah saya anunya Nah, sekarang energi ini sendiri ya Setahu saya Saudi Arabia kan sekarang sudah mau bikin satu perusahaan surya, energi surya yang terbesar di dunia Karena beliau persiapan 2030 sudah seluruhnya negara mereka pakai anu tangga surya Bahkan 2050 mereka meramalkan energi utama planet bumi adalah surya Bagaimana Indonesia? 2050 Iya Gini Semua negara itu sekarang berusaha dalam kapasitas masing-masing itu diversifikasi pemanfaatan energi primer Jadi baik ada yang dari energi fosil ataupun yang non-fosil Nah non-fosil itu yang namanya new and renewable energy Iya Apa angin atau bayu, apa sinar matahari, apalagi air atau hydro Ya seperti tadi Bapak bilang, apalagi arus laut Apalagi biomasa Biomasa Jadi dari daun-daun kering segala itu ya Dan apalagi dari cangkangnya kelapa sawit Ya banyak Pak, udah Pak Sekarang Pak Bapak tanya, Indonesia bagaimana? Kesepakatan pemerintah di dalam climate change summit di Paris 2015 Desember Itu yang ditandatangani Bapak Presiden Bapak Presiden sudah komit bahwa Indonesia di tahun 2030 akan berusaha mencapai Bauran energi dari renewable energy itu 23 persen 23 persen Jadi yang besar itu dua Satu itu power atau listrik Yang kedua itu transportasi Iya kan Pak Nah Yang power, yang listrik bagaimana? Listrik mungkin sampai hari ini sekitar 12 persen lebih 12,5, 12,7 gitu Ya udah lumayan kan Ya another 10 persen to go Bapak tanya saya 2023 bagaimana? Eh 2025 bagaimana? Bisa nggak tercapai 25 persen? Mudah-mudahan paling kurang 20 persen bisa Pak Kan sekarang bangunannya gede-gede Tahun lalu renewable energy tanda tangan IPB dengan PLN 1,2 gigawatt 1200 megawatt Nah lumayan kan? Tahun ini nggak tahu mungkin ada 1800 megawatt lagi Jadi lumayan nih Kita push Transportasi Atau vehicles ya Atau alat bergerak itu yang penting adalah Bahan bakarnya Nah sekarang mandatori untuk kendaraan transportasi darat yang menggunakan biosolar yang disubsidi oleh pemerintah Itu pakai minyak kelapa sawitnya 20 persen Ya Jadi ini sudah mendingan ini Ya 20 persen Memang yang pakai bahan bakar gasolin atau bensin Misalnya premium run 88 lah pertama dan sebagainya Ini belum Kalau ini nggak bisa pakai minyak sawit Harus pakai etanol Etanol bisa dihasilkan dari satu kasava bisa Dari tebu juga bisa Nah ini kita industrinya dan pertanyaan nggak siap Karena ini baru untuk makanan Pak Kalau nggak untuk makanan manusia Mungkin kasava sebagian untuk makanan ternak Ya Tapi ini belum untuk energi Nah saya udah bilang Gini Di Dewan Energi Nasional karena saya ketua harian Saya bilang udah gini aja deh Coba kita pikir Mulai Pakai etanol dicampur di premium itu misalnya Eh 1 persen Dalam 3 tahun Eh 5 persen Naik 10 persen gitu loh Kita coba Ya kalau terpaksa harus impor ya impor Untuk minyak gasolinnya juga sebagian Separuh besar Separuh lebih juga impor Ini Pak Ini yang Renewable Energi itu Jadi ada dua ini Amin Ya sama Angin kan bayu tadi Pak Ya ada di Sidrap sekarang Sudah hampir selesai Saya tadi sebelum Ketemu Bapak Saya tanda tangan Surat permohonan kepada Bapak Presiden Kalau berkenan Bulan April ini beliau silahkan meresmikan Pembangkit listrik tenaga bayu pertama Indonesia 75 megawatt Di Sidrap Pak Kapupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Dan kalau nggak salah mau disusul Cineponto 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 juga kalau nggak salah mungkin 70 megawatt Dan tanah laut Pak Di Kalimantan Selatan Sekitar 70 megawatt Mungkin 60 megawatt Nah ini Kita dorong terus Pak Orang bilang Ya tapi Menteri yang sekarang itu Anu Kayaknya nggak pro Renewable Energi Salah Ya Karena yang ngomong itu Juga baru belajar bisnis Renewable Energi Pak Ya gitu Dia baru belajar bisnis Saya baru belajar jadi Menteri SDM Nah Nanti kalau saya sudah lulus Kan saya diganti Iya Nah ini Begini Pak Satu tantangan besar Untuk negara Kita Negara berkembang seperti kita Yang gini rasionya 0,39 Kalau tidak salah Gini rasio Itu kan berarti disparitasnya masih lebar Nah Aran Bapak Presiden selalu Listrik itu Harus berkeadilan Nah pengertian berkeadilan itu apa Ya yang paling penting itu bisa terjangkau Oleh seluruh lapisan Seluruh rakyat Indonesia Iya Jadi kita itu We go to the lowest Affordability Karena dalam Pancasila juga Keadilan sosial Betul Untuk seluruh rakyat Indonesia Ya kita Loh Coba bayangkan Pak Kalau listrik ini pakai renewable energi Harga listriknya jadi naik Dan orang tidak mampu bayar Ya Lepercuma dong Iya Itu Keadilan sosial Untuk sebagian Rakyat Indonesia Ya Itu Pak Hebat Pak Ya terima kasih Pak Saya kagum benar Dan saya Doakan benar-benar Anda Benar-benar Yang berhasil Dan Anda kelihatan siap Kalau mau setiap saat Diberhentikan siap ya Ya siap Pak Sudah pernah Diberhentikan Masa tidak Diberhentikan lagi Tidak siap lagi Tidak mungkin ya Pak Kok buat saya itu Ini kan amanah Pak Iya Iya Kan ini Pinnya ini Ini kan Pin karena Amanahnya itu Sebagai Menteri Jadi Anda tidak ada Kemelekatan terhadap Jabatan Anda Oh enggak Pak Saya Beli tanya Staff saya Bapak Nanti saya tunjukkan Masuk ruangan kerja saya Saya enggak pernah Duduk di mejanya Saya duduk di Meja rapat Kecil Supaya kalau saya Diberhentikan Saya enggak Terkenang-kenang mejanya Ya Di perhubungan Saya juga enggak pernah Duduk Di situ Dan saya kan Enggak pernah protes Waktu saya diberhentikan Dari Kementerian perhubungan Saya enggak pernah Komentar Sama sekali enggak Lomong ini amanah kok Bapak Presiden yang Menugaskan Ya sudah Kalau dianggap selesai Sudah selesai Itu Pak Uang saya juga Ditunjuk Menteri gratis Pak Masa digondeli Pak Kan lucu Iya kan Saya malah Itu harus bisa Memanfaatkan Untuk kepentingan Masyarakat banyak Itu yang benar Kalau enggak Gunanya saya disini apa Udah gajinya Terbatas Iya kan Pak Pekerjaannya banyak Kalau enggak ada gunanya Lah ngapain saya disini Ya mending Nganggur aja Main-main Atau ya Kembali ke profesi Iya Atau kembali ke profesi Penghasilannya Iya Gajinya gede Pak Gede di Siti Bank kan Pak Ya Enggak Ya kalau Bapak Tanya gede Siti Bank Ya Kalau 10 kali Lebih lah Oke Pak Menteri Saya sekali lagi Ucapkan terima kasih Dan saya benar-benar Makin kagum Kepada Anda Dan Yang penting Anda betul-betul Menyadari bahwa Tugas Anda Sebagai Menteri Itu bukan suatu Apa Suatu Kemelekatan Bagi Anda Tetapi itu Suatu tugas Bagi Anda Dan Tadi yang saya Sangat terharu Yaitu Anda Benar-benar Melahami Pancasila Ya Karena Keadilan sosial Tidak berhenti Keadilan sosial Tapi Keadilan sosial Untuk seluruh Karya Indonesia Dan itu tadi Dengan Alat yang Anda Bertunjukkan Tadi itu Benar-benar Anda benar-benar Memikirkan Sampai Teman-teman kita Yang Semula Lestrik itu Mereka tidak pernah Mimpi akan bisa Memiliki Tapi sekarang Mereka bisa Memiliki Terima kasih Pak Selamat Terima kasih Pak Selamat menikmati